Intro Selamat siang kembali lagi bersama saya Sanas Kairus dalam program berita Tri Brata 12 Berita hari ini, Pori salurkan bantuan air bersih atasi kekeringan di gerobogan Pori melalui proses gerobogan menyelurkan bantuan kepada warga atas kekeringan yang terjadi di Kabupaten Gerobogan Kekeringan terjadi akibat kemarau panjang yang terjadi Beberapa hari kebelakangan, sempat viral adanya warga yang mengambil air dari lubang yang dibuat di dasar sungai Hal itu terjadi di Rusun, Karanganyar, Geyer, Gerobogan Kapolres gerobogan AKBP Deddy Anung Kurniawan saat penyaluran bantuan air bersih menggerakkan satu mobil weather cannon Yang biasa dipakai menghalau masa saat aksi dimontrasi Empat mobil tangki, empat mobil patroli yang telah dimodifikasi Dan 50 anggota babin kam timas dengan motor bronjong berisi air bersih Menurutnya, dalam mengatasi kekeringan yang terjadi di wilayah gerobogan Pihaknya juga telah melakukan koordinasi dengan BPBD dan PDAM Gerobogan Kapolres menambahkan, air bersih tersebut akan disalurkan di beberapa titik Di antaranya, mobil weather cannon dan dua mobil tangki menyelurkan bantuan air bersih di wilayah desa Karangrejo, Kecamatan, Gerobogan Kemudian dua mobil tangki di desa Asam Prudung, Geyer, Gerobogan Sementara itu, Kepala Desa Karangrejo, Kecamatan, Gerobogan, Dwi Sri Astutik mengapresiasi Apa yang telah dilakukan oleh progres gerobogan beserta jajarannya Ia berharap bantuan air bersih untuk warga ini dapat terus dilakukan Bahkan ia berharap diberikan bantuan air minimal seminggu sekali Dari Gerobogan, Jawa Tengah, Tim Liputan melaporkan Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!